Ulasan kumbung 8000 Punya mas kameramen Juragan camur Halo mas bro Halo mas bro Selamat sore Jumpa lagi di channel Lagung Vito Yang belum subscribe Bisa di subscribe dulu Dan kalau suka videonya Tinggal di klik Like dan komentar ya mas bro Jangan lupa di share juga gak apa-apa Oke sore kali ini Saya bermain ke Kumbung teman saya Yang Video ini ya mas bro Iya mas bro Yang video ini yang pegang kameranya Ini di kumbung Kapasitas Berapa mas bro? 8000 Oke kapasitas 8000 Ini Selisih satu hari ya Selisih satu hari Sama kumbung belakang rumah saya Yang Judulnya penyebekan itu Selisih satu hari Terus Ini saya cuma Membandingkan ya Membandingkan Kalau biasanya Saya membandingkan Backlog A, B, C Nah ini Membandingkan Kumbung A dan kumbung B Seperti apa Yuk kita masuk dulu mas bro Di dalam sini Ini ada Dua Dua pembuat log ya mas bro Dua pembuat log ini Berbeda pas waktu datang Kalau di kumbung saya Itu Kapasitas 5000 Saya cuma memakai satu pengelok Pembuat log saja Kalau yang sini Ini Yang sini Pengelok Sama dengan Punya saya Dan yang Kanan saya Ini pengelok B Ini sama seperti yang di depan rumah Saya Seperti ya mas bro Nah untuk Perkembangannya sendiri Di sini Waktu datang itu Berbeda Pertumbuhan misalumnya itu berbeda Untuk yang A Ini Pertumbuhan misalumnya baru 20% ya Iya Iya mas bro Kalau yang untuk yang B berapa mas bro 30 30 30-40 ya 30-40 Jadi selisih 20-an persen Waktu datang ya Tapi ini Dicoba Penyebekannya Bareng Yang A Itu 50% Yang B Sudah 70% Ya Dan untuk Apa ya Log yang sendiri Pertumbuhannya sendiri Coba lihat sini Yang A Yang A Sini Bahasanya baru Tikil ya Tikil itu yang masih Kecil-kecil segini Hampir sama dengan yang Belakang rumah saya Nah baru segini Dan masih banyak yang belum Belum Tumbuh Nah seperti itu Kalau untuk yang Pengelok B Itu beda lagi Pengelok B Disini Banyak tumbuh Dicincin ya mas bro Rezeki Iya Rezeki Kalau yang sini kan Untuk Dicincinnya itu Bersih Tidak ada yang tumbuh Paling ada Satu dua Seperti ini Ini Kalau Tumbuh Dicincin itu Gimana ya Rasanya Ngerecoki ya mas bro Iya Nah Ngerecoki itu Maksudnya Untuk yang pas Penyobekan Di bagian lubang Itu Belum saatnya Kita mengkabut Menyemprot Atau menyirami Tapi Untuk Dicincin Sudah besar Nah Menyiasatinya Gimana Gimana mas bro Anda mas bro Rahasia Oh rahasia Kalau Kalau saya Menyiasati Pakai Semprotan Kecil Atau Semprotan burung Itu ya mas bro Ya Manual Manual Jadi Tipis-tipis saja Sempatannya Jadi yang Di bagian lubang Enggak Enggak Kena air dulu Untuk Untuk 1 minggu Atau Sampai 8 hari lah Itu belum Belum kena air Yang kena Yang baru Tumbuh-tumbuh Di cincin Itu kalau Menyiasati Dari saya ya Kalau untuk Mas bro Sendiri Enggak tahu Itu katanya Rahasia Nah ini Untuk yang pengelok B Tumbuhnya Di cincin itu Hampir Hampir Berapa ya ini 60-70% Semua tumbuh Di cincin dulu Jadi Jadi mendahului Yang Mendahului Tumbuhnya Daripada Lubang sendiri Nah ini Lubangnya sendiri Kan belum Belum Anu Belum tumbuh Jamurnya Mas bro Pinheadnya Juga belum Terbentuk Kalau yang Untuk pengelok A ini Baru Satu dua Selisih Dua hari Selisih dua hari Laktu penyebaikan Jadi duluan Punya saya Yang kumbung Belakang rumah Kapasitas 5000 Terus Selisih dua hari Baru sini Nah waktu penyebaikan disini Saya tidak Dokumentasi ya Atau saya tidak Videokan ya Karena ya Hampir mirip lah Seperti itu Dan juga Tidak sendirian Mas bro Kameramenya Saya juga kesini Terus ada teman-teman Sahabat petani Sahabat petani Jamur lain Juga membantu Jadi kita saling Membantu ya Mas bro Nah seperti ini Nah ini yang Di Apa namanya Di Cincin Nanti Kalau sudah Besar Pasti Panennya duluan ya Iya Iya mas bro Iya Pasti panenan duluan Nah Ya itu juga Untuk Mensiasati Untuk Pertumbuhan Kedua Ketiga Dan seterusnya itu Biar bisa bareng Nanti Kalau sudah Apa ya Sudah bergelombang Waktu panen Dan Di lubang Belum Belum waktunya panen Sudah dipanen Yang cincin dulu Jadi Dipanen yang cincin dulu Dengan maksud Biar tidak Ketuaan Jamurnya Yang dicincin Dan juga Nanti bisa Mungkin bareng Untuk Pertumbuhan Kedua Atau seterusnya Itu bisa bareng Antara Cincin Sama Lubang Lubang sobekan ini ya mas bro Nah seperti itu Ini nanti Sepertinya Hasilnya untuk cincin sendiri Juga lumayan banyak Banyaknya Karena Hampir semua Hampir semua Dari tiap Tiap gang Nah ini hampir semua Tuh kan Hampir semua Itu Tumbuh di cincin Itu Tipikal Pengelok Yang B Itu Punya saya Yang depan rumah Itu juga Seperti itu Tapi yang depan rumah Sudah Masa Untuk Waktu ganti ya mas bro Sudah Tujuh kali panen Saya paksa itu Tujuh kali panen Untuk mencoba Melihat Nutrisinya Itu Habisnya Sampai berapa Sebenarnya Masih ada sih Tiga puluh persenan Kalau Mungkin ya Mungkin dilanjutkan itu Tiga puluh persenan Tapi itu tidak Maksimal Maksimal ya mas bro Jadi makanya Kita berganti Log baru Nanti kan Untuk produknya Juga bisa maksimal Oke Mungkin cukup Segitu dulu ya mas bro Ulasan Kumbung Lapan ribu Punya mas Kameramen Dan saya akhiri Oh ya Jangan lupa Di subscribe Terus Di like Juga di komen Di share juga Tidak apa-apa Di social media Manapun Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak all Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa